Breaking News Vyobi, ada kabar baru banget nih dari sosial media Twitter. Ada akun yang mencuit foto surat kabar dengan artikel beritanya tentang Vyobi. Terlihat potret Vyobi memakai kaos waken dan potret saat manggung di HITC Jakarta. Let's talk about it. Halo teman musik, selamat datang di Isengin Musik, channel yang membahas serba serbi musisi dan musik itu sendiri. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. Kabar itu datang dari akun Twitter at King Puton mencuit tulisan dalam bahasa Jepang dengan melampirkan potret dari surat kabar Jepang dengan tulisan bahasa Jepang atau huruf kanji. Maaf ya mimin dulu hanya belajar bahasa Jepang baru dasarnya saja, jadi tidak bisa membaca artikel yang terlampir ini. Kita bahas cuitan yang ditulis pada akunnya saja ya, tentunya kita alih bahasa dahulu ke bahasa Indonesia. Dengan arti kurang lebih, sebuah artikel tentang heavy metal di Yamagata Simbun yang saya baca di tempat kerja. Gelband Indonesia, voice of Bacepro telah menjadi topik hangat di media metal selama beberapa waktu, cuit akun King Puton. Lalu kelanjutannya, Indonesia adalah negara adidaya metal yang tersembunyi, jadi tidak mengherankan jika para siswi SMA berbicara tentang, saya tidak bisa mendengar bass metalika sama sekali. Nah kalimat kedua ini agak-agak bingung ya tujuannya kemana, mungkin yang dimaksudkan dulu Vyobi untuk memulik atau belajar tentang musik metal, melalui Youtube yang mana harus naik ke tempat tinggi dahulu agar bisa mendapatkan jaringan internet, makanya ditulis saya tidak bisa mendengar bass metalika sama sekali. Dengan adanya artikel yang dimuat di surat kabar Jepang berarti pamor Vyobi sudah mulai masuk ke negara tersebut, yang mana saat di waken band metal Jepang yang ikut mambung dan memenangkan waken battle adalah baby metal. Semoga saja kedepannya ada event organizer Jepang yang bakal undang Vyobi untuk mambung di Jepang ya, amin. Ganbate Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ya, terima kasih.